Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pendeta Henry Tandianta MBS Kita Indonesia, kita Pancasila Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri Tetap toleransi, saling menghargai, saling menghormati Jangan hujat, jangan cacimaki Sebelum memulai, saya mau mengingatkan lagi tentang cek saja Bapak bukan Allah Bapak adalah nickname atau sebutan untuk Allah Nama panggilan untuk Allah Bapak adalah proverb atau kiasan untuk Allah Yang duduk di tata surga, yaitu Yesus Kristus Bapak bukan Allah, Bapak tidak pernah disembah Tetapi oleh gereja-gereja di luar sana Justru ditinggikan, dimuliakan, disembah sebagai Allah Sebaliknya Yesus Kristus yang jelas-jelas 100% Allah Malah dihina, malah dinista, ya direndahkan Dan ditolak sebagai satu-satunya Allah Cek saja Saya pendeta Henry Tandianta MBS Bapak Ibu Saudara, ada yang ngasih info ke saya Begini, benar Pak HTD Lebih baik Bapak menayangkan tulisan bareng sama kotbah Orang itu lebih mudah mendengar sama membaca bareng Daripada melihat videonya Pak HTD Lalu nanti dia membaca di komen Itu lebih sulit Pak Lebih cepat meresap Pak Di pikiran, kok kayak masak mie aja ya Bumbunya meresap gitu ya Kita akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku Umat muslim, ingat ya Bingkai kita, Indonesia, Pancasila Saling turilansi, saling menghargai, saling menghormati Saya akan menjawab hanya pakai ayat Alkitab Begini, Tauhid Kristen versus Tauhid kami katanya Toleransi saja, jangan dikit-dikit main klaim ya Ayo para mu'alaf, ayo para pendeta dan romo Duduk manis ya, simak penjelasan ini ya Saya jadi gurunya para mu'alaf, para pendeta, para romo Soalnya yang beginian gak pernah ada Anda bisa dengarkan, bisa dapatkan di luar sana ya Ayo para mu'alaf, para pendeta, para romo Duduk manis, simak penjelasan ini Klaim di luar sana Allah kami Tauhid Tidak seperti alahnya orang Kristen tuh Alahnya orang Kristen itu tidak Tauhid Alahnya tiga biji Nah dengerin tuh para pendeta, para romo Tritunggal, gara-gara doktrin kalian tuh Gara-gara doktrin alah tiga biji Ibarat tiga istri dalam satu rumah Kalian Tritunggal Sekte Nasrani Bertopeng Kristen Nah gara-gara kalian itulah Alahnya orang Kristen dijadikan bahan Olok-olok Ngerti kalian para pendeta dan romo Tritunggal Nasrani Tauhid itu bahasa Arab Arti kata Tauhid itu adalah Mengimani alah yang satu Sama dengan alah yang ehat atau ahat Nah mari kita masuk di pembacaan ayat 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 ini mestinya Dan 8, 4, 5, 6, 8 lah ya 6, 7, 8 ya 1 Korintus, oh sorry 1 Korintus sampai 6 ajalah 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5 dan 6 saja Menulis bahwa Paulus menceritakan bahwa di Arab Sebelum Paulus memberitakan kekristianan Di tanah Arab sudah ada banyak alah dan banyak Tuhan Huruf kecil semua disembah oleh orang-orang Arab Nah itu berhala jumlahnya banyak Ada ratusan berhala Tentu kalau banyak berhala sudah pasti Tidak Tauhid dong, mustahil itu Tauhid Mustahil juga itu ehat atau ahat Lalu Paulus menceritakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ya Bagaimana Paulus memberitakan alah yang Tauhid Ini alahnya orang Kristen ya Alah yang esah, alah yang satu Alah yang roh, yang sang pencipta segala sesuatu Dan dengan spesifik Paulus menulis bahwa Alah yang Tauhid satu esah itu Bernama Yesus Kristus Lalu apa bedanya? Nah mari kita lihat ya Alah Tauhid Kristen Diakini alah yang satu esah dan dengan tegas alah yang Tauhid itu Bernama Yesus Kristus 1 Korintus 8 ayat 6 Nah silahkan dicek alah Tauhid di tempat lain Itu untuk alah huruf kecil atau untuk alah yang A nya huruf besar Untuk satu alah A huruf besar atau untuk banyak alah yang berhala tadi Cek aja Kemudian nomor 2 Alah Tauhid Kristen adalah untuk alah yang roh Yohanes 4 ayat 24 Untuk sang pencipta yang daripadanya segala sesuatu berasal Olehnya segala sesuatu telah dijadikan 1 Korintus 8 ayat 6 Alah Tauhid itu untuk alah yang seorang diri membentangkan langit Yesaya 44 ayat 24 Alah yang Tauhid itu untuk alah yang duduk di atas bulatan bumi Yesaya 40 ayat 22 Langit adalah tahtaku Bumi adalah tumpuan kakiku Kisah 7 ayat 49 Sujud menyembah alah yang Tauhid harus lututnya ngediprok di lantai Tangan dan wajah hadap atas Sebab alah di atas Matius 26 ayat 39 Markos 14 ayat 35 Dan Yohanes 11 ayat 41 Nah silakan dicek Alah Tauhid di luaran sana ada di mana? Di langit di atas atau di bawah bumi? Dari cara sujudnya ketahuan kok Sudah ada pembahasan saya tentang sujud itu Ternyata ada dua macam ya di alkitab Nomor tiga Alah Tauhid Kristen ini adalah juru selamat Bisa jamin surga dan kelak hakim adil Semua umat beragama di Jakarta Raya ini Yudas 1 ayat 25 Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 Yesus juru selamat sejak perjanjian lama Yesaya 63 ayat 8 dan 9 Yesus juru selamat di perjanjian baru Yudas 1 ayat 25 Dan Yesus kelak Yesus anak domba Menghakimi seluruh umat beragama di Jakarta Raya ini Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 Nah ini baru alah yang Tauhid Alah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Silakan cek ya Silakan cek alah Tauhid di tempat lain Bisa jamin selamat masuk surga Tidak Apakah alah Tauhid itu Kelak alah Tauhid itu Bisa jadi hakim adil hari kiamat Nah sekarang very clear Nah sekarang Sekarang very clear Bedanya alah Tauhid Kristen Dengan klaim alah Tauhid di luar Kristen Makanya toleransi saja Saling menghargai Saling menghormati Shalom Saya pendeta Henry Tandianta MPS Itu ada nomor WA saya Anda yang mau bertanya Silakan Baik Bapak Ibu Saudara Beberapa kami tegaskan bahwa Ini ayat Alkitab ya Anda semua tidak akan bisa bantah Pak kita baru tahu Pak ya Ternyata ketika Paulus itu Memberitakan kekristenan di tanah Arab Rupanya di Arab sudah ada ya Pak Yang menyembah alah Yang menyembah Tuhan betul Cuman orang sering Confuse bingung ya Lalu diklaim Sebelum Kristen itu masuk Arab Sudah ada Alah kami disembah di A Di oleh orang-orang Arab Iya Tapi alah dan Tuhan yang dimaksud adalah Alah hanya huruf kecil Tuhannya juga huruf kecil adalah Berhala Dan jumlahnya Banyak Makanya semua orang tahu bahwa Di Arab Ada banyak berhala Ada ratusan berhala Ya gak usah kita lanjutin Nanti bagaimana cara Menghilangkan berhala Yang ada di dalam rumah berhala itu Dinding-dindingnya semua di Hilangkan kecuali Kecuali yang ornamen Yesus dan Maria Baik itu saja ya Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman wajib di Syukuri Bersahabat dengan beda iman itu bisa Kalau toh dalam geduan sehari-hari Kita mendapati kenyataan Loh kok keimanan kita tidak sama Ya tidak apa-apa Toh kita bisa hidup bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan huja Jangan cacimaki Shalom alihim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warabani Isa al-masih Terugat Yesus Christ Bless you all Waduh jadi tentang tauke juga Kena sasaran Ya begitu Haleluya Amin